Gary Neville terkesan dengan kinerja Eric Ten Hag di Manchester United. Ten Hag sejauh ini, memberikan lebih banyak hasil dari bayangan Neville. Ten Hag yang ditunjuk pada awal musim 2022 per 2023 sejauh ini memberikan sinyal positif. Mu berada dalam tren menanjak Liga Premier dan sekarang berada di peringkat ketiga klasemen Liga, Inggris. Setan Merah juga masih memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi di Piala Carabao, Piala Fah, dan Liga Eropa. Gary Neville menilai bahwa Ten Hag mampu memaksimalkan skuad yang mereka miliki. Manager ini tampaknya memiliki sesuatu yang berbeda saat ini. Jika Anda memberitahu saya Los Manchester United setahun yang lalu Ralf Rannick sebagai manager, itu akan bermain dengan Marcus Rasseford di depan Walt Wegoes dan Garnacho. Saya akan mengatakan, kami dalam masalah. Jika Anda mengatakan, Martial akan tetap berada di garis depan. Lindelof, Wan Bisaka, Fred, McTominay, semua pemain ini. Mereka masih di sini, dan dia akan membutuhkan dukungan lebih lanjut di pasar transfer untuk mengembalikan Manchester United ke tempatnya. Karena kinerja dan prestasinya melebihi bayangan saya saat ini, kata Neville.